Setelah menemu perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam dan mengambil mikot di Masjid Bir Ali, Jemaah Kabehul Al-Haromain Ponpes Darul Huda Maya Ponorogo, akhirnya sampai di kota kelahiran Rasulullah SAW, Mekah Al-Mukaromah. Mereka langsung bersiap untuk melaksanakan umroh yang pertama. Alhamdulillah, Jemaah Kabehul Al-Haromain Ponpes Darul Huda Maya Ponorogo telah tiba di Tanah Suci Mekah. Selama berada di kota Mekah, mereka menginap di Hotel Safwat Al-Bait di daerah Mahbasjin, Mekah. Sambil menunggu pembagian kamar, para jemaah dipersilahkan istirahat sejenak dan petugas haji membagikan snek berupa apel, air mineral, dan minuman segar untuk dinikmati oleh jemaah dalam menunggu pelaksanaan umroh pertama yang merupakan umroh wajib bagi setiap jemaah yang baru tiba di kota Mekah. Jemaah pun segera berkumpul di depan hotel untuk menunaikan umroh pertama. Untuk menuju ke Majidil Haram, jemaah dipersilahkan menaiki bus solawat yang telah disiapkan oleh petugas haji untuk melayani transportasi jemaah selama 24 jam penuh dan tanpa dipungut biaya. Setelah berwudu, para jemaah langsung melaksanakan rukun umroh yaitu toaf sebanyak tujuh kali mengelilingi Ka'bah atau Baitullah dilanjutkan dengan rukun umroh lainnya yaitu Sa'i dan Tahlul. Para jemaah merasa bersyukur bisa melaksanakan umroh yang pertama dengan lancar. Hal tersebut disebabkan kerjasama yang baik antar jemaah serta dibimbing oleh mutawif yang sangat kompeten untuk membimbing melaksanakan ibadah haji di Tanah Suji. Para sahabat dengan harapan semua semoga sahabat dan sahabati wabilusus para jemaah haji semoga selalu dalam diri wabilu wa ta'ala. Ini atas nama Bapak siapa nih? Abdul Haris. Abdul Haris dari mana? Dari Puno Rogo, Jawa Timur. Masya Allah hari ini bisa ditemani langsung oleh beliau. Gimana? Sudah selesai umrohnya? Alhamdulillah, lancar. Lancar, Masya Allah. Senang ya sudah nyampe ke Baitullah lagi. Alhamdulillah. Masya Allah semoga mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.